Intro Dalam menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Jumat Malam, Kakor Bahara Baharkam Polri, Irjen Pol, Prio Widianto, memantau perkembangan arus kendaraan libur Natal dan Tahun Baru 2023 di puas pelayanan Ramayana Uru Jumat Malam dan disambut langsung oleh Kapolresa Cerbon, Kombes Pol, Arief Budiman beserta jajarannya. Dalam kegiatan tersebut, Kakor Bahara Baharkam Polri memantau langsung situasi arus lalu lintas pada masa pelaksanaan operasi Lilin Lodaya 2022 di wilayah hukum Polresa Cerbon. Pemantauan dilanjutkan di wilayah hukum Polresa Cerbon Kota dengan meninjau puas pelayanan GTC Kota Cerbon. Kedatangan Kakor Bahara Baharkam Polri disambut langsung oleh Kapolresa Cerbon Kota, AKBPM Fahri Siregar beserta jajarannya. Polri juga memantau langsung situasi arus lalu lintas pada masa pelaksanaan operasi Lilin Lodaya 2022 di wilayah hukum Polresa Cerbon Kota. Pihak yang memastikan jajaran Polresa Cerbon dan Polresa Cerbon Kota siap mengamankan Libun Natal dan Tahun Baru 2023. Bahkan ribuan personil gabungan juga disiagakan di pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, dan lainnya. Kami melihat seluruh pos-pos pengamanan sudah tergelar di jalu-jalu atteri. Kemudian kalau kita melihat dari kepadat arus lalu lintas sampai saat ini ada sedikit peningkatan tapi tidak terlalu sampai memacitkan arus lintas. Kita benar-benar berharap sampai dengan tanggal 2 nanti arus lintas bisa berjalan dengan lancar dan sepertinya lantas bisa kita tekan. Kapolres Cerbon bersama Kapolres Kota Cerbon mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengecekan pelaksanaan operasi Lilin Lodaya 2022 untuk melihat sarana dan prasarana pendukung pengamanan yang ada di pos serta kelengkapan administrasi. Selain itu, untuk memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat yang melaksanakan Libun Natal dan Tahun Baru 2023 di wilayah hukum Polresna dan Polres Cerbon Kota.